Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini acaranya Jumat Berkah Untuk penyuntikan kambing ini bos Ini di depan saya ini ada Dua ekor kambing Yang terkena penyakit kulit Atau penyakit kudik Indukan itu ya bos Sama anaknya itu satu Yang cempehnya itu Kambing-kambing ini Terkena penyakit kulit Disebabkan itu bos Itu penyebabnya lagi pada bunyi itu bos Karena ayamnya itu Pada di atas kandang itu bos Ini buat teman-teman Kalau bisa untuk kandang ayam Jangan di ini ya Jangan dicampur dengan kandang kambing Soalnya pasti akan mengalami penyakit kulit Kencang Jadi untuk menyuntik kambing budikan Ataupun mengobati kambing-kambing yang terkena penyakit Itu kita sebenarnya bisa sendiri Tidak harus menggunakan jasa mantri Ataupun dokter hewan Terus-menerus ya bos Kalau kita menggunakan jasa dokter hewan terus-terusan Ya mungkin Ya kalau cuma satu dua ekor Kalau terlalu banyak dan sering Kita sendiri yang rugi ya bos Jadi kita harus belajar untuk Bisa mengobati kambing-kambing yang terkena penyakit di kandang kita Saya kasih masukan buat teman-teman Sekali dua kali Sampean bisa mengundang dokter hewan Ataupun mantri ya Saat dokter hewan membuka merek obat-obatnya semua Sampean bisa mengambil gambar Ataupun videonya Untuk merek-merek obat itu Dari merek-merek obat itu apa Sampean bisa tanyakan Untuk penyuntikannya yang bagus Di daerah mana Ya kan Untuk kambing yang terkena penyakit kulit Ataupun penyuntikan vitamin Antibiotik Seperti itu Jadi tidak harus Sekolah Karena untuk sekolah kita Butuh biaya Butuh waktu ya bos Jadi caranya yaitu Mengambil ilmunya Kalau orang jawanya itu nyolong bos Saya dulu dua kali manggil Mantri hewan Saya suruh ngobati kambing saya Yang terkena penyakit kulit Saat dia memberikan Obatnya Saya ambil gambar untuk Merek obatnya Setelah itu saya beli sendiri bos Akhirnya Saya menyuntik sendiri Tidak harus menggunakan jasa Mantri lagi Kalau untuk ukuran dosis Ukuran penyuntikan Semua sudah ada Tinggal kita baca di Label kertas Pada Bungkus Obat itu sendiri Kalau kita masih ragu Kita belajar Di sharing-sharing Di youtube Ataupun Di media sosial Yang lainnya Menurut saya Seperti itu bos ya Ini kita cuci sepetnya bos Pakai air hangat Biasa bos Ayamnya banyak katanya Pada tinggal Bersama kambing Jadinya Kambingnya Kena penyakit kulit Ayamnya Lagi pada diusir Ayam larang pemurah Murah Ayam apa Ayamnya Ayamnya Pak Jokowi Ya mendinglah Sampaian itu Ayamnya Pak Jokowi Pakai Warmextin Warmextin Pendekar kok Pakai Warmextin ya Teman-teman Saya gunakan Dosis Sudah Agak parah Saya kasih Tiga mili Ini Soalnya Sedang menyusui Juga Ada anaknya Jadi Biar anaknya Bisa ikut Mendapatkan Asupan Dari Warmextin Dengan Menyusui Pada indukannya Ya Tiga mili Bos Habis Habis Ternyata Bos Pantes Gak keluar Tahunya Habis Ganti dulu Bos Ya Habis Gak Ben 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 Ngopi Waduh Melas Kalau Untuk Yang Gudik Kering Ya Bos Ini Saya Bisa Berani Untuk Memberikan Garansi Sekali Suntikan Insyaallah Sembuh Kalau Yang Gudik Kering Kalau Untuk Yang Gudik Basah Itu Bisa Dua Sampai Tiga Kali Penyuntikan Ini Untuk Gudik Itu Ada Dua Jenis Bisa Yuk Balung Tengk Iyuh Metu Sungguh Ini Buri Luruh Sungguh Papa Tarung Harap Buduk Gudik 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 Kering Kita Jiwit Seperti Ini Kalau Untuk Menyuntik Gudik Kulit Kulit Jiwit Seperti Ini Jadi Di Atas Daging Di Bawah Kulit Obat Keras Panas Mesti Jerit Setelah Kita Berikan Lormaxtine Kita Lanjut Menggunakan B Kompleks Vitamin Biar Nafsu Makannya Bertambah Si Kambing Karena Kambing Yang Gudukan Kambing Gudikan Itu Pasti Kurus Tidak Ada Ceritanya Kambing Terkena Penyakit Pulit Bisa Gemuk Ya Bos Biarpun Makannya Sepodak Satu Terk Itu Ibarat Ngomong Pasti Tetap Kurus Ya Pak Pedus Sampai Ini Balung Kulit Dosisnya Kita Kasih 3ml Sama Tidak Bapak Sudah Pernah Dikasih Vitamin Belum Ini Kambing Seumur Belum Paya Sampai Seharusnya Beli Bos Murah Kalau Untuk Vitamin Injeksi B Kompleks Biar Nafsu Makannya Bertambah Kita Suntik Kambing Kambing Penyuntikan Vitamin Itu Bebas Tembus Daging Tembus Otot Tidak Bermasalah Ya Karena Ini Bukan Obat Keras Ini Lehernya Sudah Unggulodok Ap Bos Tuh Koreng Nengkap Ya Kalau Saya Menyuntik Vitamin Ngasihnya Di Bagian Leher Maksud Dan Tujuannya Biar Lebih Cepat Meresap Di Urat Sarat Urat Sarat Kambing Tapi Kalau Yang Suka Dipah Ya Dipah Boleh Ya Bos Sini Bos Jangan Terlalu Dekat Kagi Depan Di Atas Ini Bagian Leher Ini Ada Daging Kita Tusuk Langsung Kuping Minggir Kuping Nutupi Ditusuk Kira Kira Masuk Satu Senti Tembus Otot Tidak Apa Apa Ah Penak Bos Penuk Kitok Barat Duiyak Bos Habis Nyuntik Diusap Seperti Ini Duiyak Uyak Kan Nggak Sakit Kambing Nggak Beres Mari Jadi Harus Bisa Membedakan Penyuntikan Untuk Vitamin Dan Penyakit Kulit Atau Gedik Ya Bos Kalau Untuk Warm Extin Itu Tidak Disarankan Mengenai Daging Tapi Walaupun Di bawah Pulit Kita Harus Bener Bener Pas Jangan Sampai Meleset Tembus Kulit Ujung Itu Bisa Melepuh Akhirnya Punggungnya Beduduk Bos Jadi Benjolan Jadi Kalau Sudah Masuk Diarahin Ke bawah Sedikit Dilurusin Jangan Nyampe Tembus Ke Ini Bos Apa Kulit Yang Depannya Tidak Berdampak Bahaya Tidak Tapi Kan Tidak Sembuh Bos Kambingnya Karena Untuk Gudik Itu Memang Ada Dua Ya Bos Kalau Ini Gudik Kering Tadi Bos Ya Karena Dia Tidak Berair Kalau Yang Gudik Basah Itu Dia Seperti Koreng Jadi Kalau Tergorek Sedikit Dia Keluar Cairan Bos Kalau Ini Tidak Ini Cuma Nebul Sempinya Nakal Itu Bos Oh Ya Matur Ini Rezekinya Anak Soleh Jadi Dapat Hadiah Ini Habis Nyuti Gudik Bos Ya Membantu Mudah Mudah Kan Cepat Sembuh Ya Ini Dapat Telur Bebek Ini Karena Ini Juragan Bebek Alhamdulillah Ini Simpen Dulu Tidak 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 Tidak